Halo teman-teman semua, hari ini saya akan memberi informasi hiburan tentang cerita WNI yang tinggal di Taiwan. Ya, ada hubungannya tentang virus corona. Semua negara berusaha mencegah penyebaran virus dengan wacara. Di antaranya, yang pertama, rapid test, seperti jari ditusuk dan darahnya dites untuk mengetahui apakah orang tersebut positif. Yang kedua, lockdown, seperti mengunci semua tempat dan permutupan akses daerah. CNN memantau, Taiwan terpilih sebagai negara dengan usaha yang baik dalam penahanan virus corona. Menurut data, jumlah positif di negara tersebut sekitar kurang dari 400 orang. Ingin tahu cerita mereka di sana seperti apa? Salah satu WNI bercerita, namanya Felicia, berumur 23 tahun. Dia berkata bahwa saat ini Taiwan normal, masyarakatnya melakukan kegiatan seperti biasa. Tidak ada WFH, kondisi jalanan juga ramai, dan tokoh-tokohnya juga buka. Banyak orang yang santai, tidak ada kehebohan seperti belanja dalam jumlah banyak. Kasus pertama virus corona masuk ke Taiwan pada tanggal 21 Januari. Tiga hari setelahnya, pemerintah langsung bertindak. Pabrik alkohol dan masker tidak boleh mengimpor barang ke luar negeri untuk membeli bahan. Untuk membuat stok barang. Setiap hari, data informasi ditunjukkan ke masyarakat secara jelas. Masker dijual, khusus di apotek. Orang membeli masker tiap dua minggu sekali, jumlah maskernya dibatasi, sebanyak 9 buah. Jika mau membeli, mereka harus memiliki bukti berupa kartu asuransi pemerintah seperti BPJS. Di bulan Februari, libur diperpanjang supaya kegiatan di luar rumah lebih sedikit. Di bulan Maret, Taiwan mulai memberhentikan jadwal penerbangan. Sementara waktu, tidak ada wisatawan yang boleh masuk. Namun untuk warga negara Taiwan diperbolehkan dengan mengikuti tes. Penanganan rumah sakit cepat dalam respon. Saat ada orang yang merasakan gejala. Pihak medis akan langsung mengirim ambulan untuk menjemput. Sekian berita hari ini. Semoga berpengfaat dan sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Terima kasih telah menonton!